Iya bener-bener. Sam9 sama GE ternyata berdekatan. Oh soalnya GE itu udah didepak dari San Martin ya. Dia udah didepak dari San Martin sama SLD. Mau gak mau dia harus cari tempat baru. Nah ketemu tempat baru, ketemu lawan baru. Sam9. Splitnya agak-agak jauh juga ya sama temen-temennya. Sama seperti halnya dari backernya tadi. Si eh box ya box. Box ya. Box dari ruins split sampai ke El Pozo. Tapi nampaknya dari tembakan sudah ada yang dibuka dari seorang adibs. Dia sadar bahwa emang rame banget. Di scrapping-an area ini. Oh begitu mic check-nya. Mic check-nya tapi dalam bahasa Myanmar. Itu tadi translate. Dab-nya, dub-nya. Dabbing. Dabbing-nya tapi nampaknya adibs. Sulit sekali pergerakannya. Mau tidak mau adibs sedikit terpojok kan. Teman-teman yang lagi berusaha untuk mendekat. Kita melihat dari Lung sekarang dan juga Prime Putra. Sudah menggunakan beberapa bit untuk mendekat. Adibs tugasnya adalah buying time. What a nice shot. Buying time yang baik, yang mulus. Tommy Gunn. Buy one get one free. Dilakukan oleh seorang adibs. Trigger disiplin. Dan ini membuat Genesis ketar-ketir. Karena datang sudah dua kawan dari adibs. Oh my God. Ini nampaknya akan menjadi poin-poin manis banget untuk Sam. Nine. Tiga eliminasi poin di kantongi mereka sepagi ini sedini ini. Dan itu adalah tiga-tiga punggawa yang dari tadi masih di sekitar situ aja. Dari Genesis. Ini emang Genesis nih masih mempunyai PR. Atau di utara terlebih dahulu untuk boomnya sementara dari Monte sudah ada. Baku hantam yang terjadi. Mormon berhasil untuk mendapatkan satu bahkan langsung di eliminasi. Nine noise dipulangkan begitu saja dengan cukup mudah. Dua player bertahan di rumah. Yang dimana ada Bacon Time sekitarannya ada Three Touch. Juga sudah mulai memasak sebuah needs. Tapi masih belum ada yang connect. Sedikit ragu dari Three Touch malah ketembak dari bagian belakang. Face Clan Onsense memberikan backup fire yang sangat manis sekali. Berarti kita bisa bilang set up dari Face Clan ini sudah mengkandangi player-player dari Bacon. Iya tapi yang gak kalah seru juga ngeliat ada berapa warna cuy di minimap. Satu, dua, tiga, empat, lima. Warna yang berbeda yang bisa kita lihat ini bakalan menjadi pergesekan yang cukup besar. Cukup giant ya yang nantinya akan kita lihat sesaat lagi. Karena ini masih di stage yang ketiga dan ini menjadi rasa penasaran gue juga. Circle selanjutnya akankah baik ataukah tetap bouncing seperti Erangel yang sudah lalu. Sementara itu kita bisa melihat adanya dari tim Persija EVOS. Mereka sudah bisa touch down dan nampaknya menemukan tempat yang cukup enak dan juga nyaman. Karena kalau kita lihat dari minimap tidak ada orang ya yang bertengkar sejak EVOS. Malah lagi-lagi box gaming bertemu dengan BTR. Perlu adanya sebuah reload yang dilakukan terlebih dahulu. Genforce dengan G2-nya biar permainannya GG good game bukan GG gak guna. Karena tembakan dari sini dengan pruning shootnya memberikan sebuah tekanan menuju ke arah box gaming. Masih belum bisa bergerak untuk box gaming itu sendiri. Sudah dikandangin dari sebuah Nets Connect. Satar. What the nice needs? Membuat box sedikit kewalahan di sini Dona. Yes, yes, yes. Dan nampaknya ini akan menjadi celah untuk dari tim Bigetron Radvilliance untuk bisa mengamankan dua eliminasi poin mereka ke arah tim box. Tetapi nampaknya pemain dari tim box masih mempunyai timing untuk melakukan revive dan juga reset terlebih dahulu di bawah sana. Karena memang gak bisa gegabah dan juga gak bisa besar kepala pergerakan yang dilakukan oleh tim Bigetron Radvilliance sendiri. Karena masih ada Levi's dan juga Winnie di belakang sana yang bisa banget secara free memberikan backup fire menuju ke arah rekan-rekannya. Bagus banget setup dari box gaming dia ada dua jangkar di belakang ya. Ada backline yang siap untuk membackup. Tapi andai kata backline tersebut down itu harusnya bisa menjadi sebuah pembukaan untuk BTR untuk nge-push. Tapi ada beberapa pertimbangan pastinya sedang dilakukan oleh BTR itu sendiri. Karena mereka salah satunya masih menguasai entry-nya. Dan mungkin, mungkin, mungkin ini akan menjadi baku hantam dari BTR melawan box. Kalau boxnya tetap ngotot untuk masuk dari satu tempat yang sama nih Don. Iya betul sekali. Tetapi yang menarik juga kali ini kita bisa melihat adanya circle kita. Boom Esports sudah berjalan dan akan memutus seorang ponbit untuk bisa membukakan jalurnya. Nah kiri ada PJEV, di kanan ada tim Bigetron. Red Villains yang kali ini sedang bersikukuh dengan tim box gaming. Masih akan terus-terusan terjadi. Tetapi ini antara dua tim tersebut mau gak mau bakalan harus keluar dan juga melakukan dan juga melaksanakan fight. Antara mereka semuanya seperti halnya dari tim Hell dan juga baseline kali ini. Onsense itu sedikit lagi HP-nya. Dia masih belum bisa healing dan ini dia heal up terlebih dahulu sebagai last man yang gak bisa. Untuk membalikan keadaan menuju ke arah tim Hell. baseline harus tereliminasi. Onsense fight hingga tetes terakhir tadi ya. Agak menesahkan memang kita lihat tapi mau bagaimanapun juga. Sudah ke lock, gak bisa kemana-mana. Berarti posisi pucuk sudah ditumbangkan, sudah dipulangkan. Sempetan besar untuk PJEV dan BOOM untuk bisa menyusul ke arah bagian atas. Tapi Trismi disini terus mengganggu pergerakan dari Bigetron Red Alliance nampaknya. Ada beberapa pressuring fire juga. Namun BTS sudah mau ngotot. Dia sedikit repositioning ke arah bagian belakang. Cuma khawatirnya gue, BTR akan bertemu dengan BOOM dalam waktu dekat. Tiga tim nih Don masalahnya. Bakal masuk dari satu pintu yang sama. Iya tapi... Hulu lah untuk menjadi pembukanya. Maju ke arah bagian depan seorang Boboho. Follow up dengan Rezi dan juga Yami. Bahkan kali ini split position dari BTR agak sedikit meresahkan. Karena gue gak tau apakah bisa saling nge-backup atau tidak. Tapi ternyata dari Genfoss berhasil untuk mendapatkan satu Boboho. Tertangkep di depan sana Pondbit pun hampir saja menjadi santapan dari Genfoss. Berada di second floor. Menjadi posisi prima untuk Genfoss memberikan backup kepada teman-temannya. Satar dan Ryzen akan berusaha untuk maju ke arah bagian depan. Mencari informasi. Harusnya si Deus masih bisa diselamatkan terlebih dahulu. Harusnya. Tapi mungkin resikonya terlalu besar kalau memaksakan keadaan. Malah lebih memilih Genfoss untuk menamatkan nyawa dari Pondbit dan juga Boboho. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Apalagi kali ini BOOM Esports nampaknya akan melakukan inisiasi. Melakukan revenge atas kehilangan nyawanya dari teman-temannya. Tapi Satar yang berada di atas sana tadi hampir saja. Memutus asa dari seorang Ray Z. Tetapi nampaknya Satar setelah mengetahui informasi tersebut. Dimanakah Ray Z berada dia akan menjadi sneaky-sneaky assassin. Yang akan nge-assassinate pemain dari BOOM Esports. Masih berlangsung long fight antara BOOM. Dan juga BTR sejauh ini low health banget buat teman-teman BTR yang ada di bagian atas. Tapi tidak ada banyak waktu yang bisa dilakukan. Genfoss maju karena bagian depan dengan UMP-nya. Berusaha untuk memberikan hujan peluru. Ray Z drown. Genfoss berlari. Berkejar. Run dengan waktu. Dan juga satu musuh di bawah sana. Dan sebuah nice jump shoot karena bagian bawah Yami. Dibrated dua orang. Tidak gentar. Masih bertahan. And it's time Yami dengan low health. 1v1 situation dengan Ryzen. Dimanakah Ryzen? Dan ternyata Ryzen-nya di atas. Oh my God. What happened? BTR menyianyiakan kesempatan yang ada. Dan kali ini bersih tegang sekali. 1v1 situation antara Ryzen si Terminator lama. Melawan Yami Terminator baru. Nah ini dia ya. Anak lama versus anak baru nih. Dan pastinya mereka sama-sama mau menghasilkan. Dan juga mendapatkan sesuatu yang maksimal banget. Tetapi ada beberapa loot box yang bisa untuk diamankan. Dan juga dimanfaatkan oleh seorang Yami kali ini. Guna untuk bisa ngereset terlebih dahulu posisinya. Dan nampaknya Ryzen masih mempunyai sebuah buggy di atas sana. Jadi jikalau Ryzen ini pengen pullback. Atau yaudahlah kutinggalin aja ini. Ini akan menjadi pergerakan yang cukup cepat menurut Ryzen. Agak jauh. Duh. Granite Master. Wah gila. Wah gila. Wah the nice prediction. What was that Yami? Hampir saya berkata kasar. Oh my God. Karena itu. Wey itu predictionnya gokil. Gak salah sih dapet title Granite Master cuy. 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 Itu masalahnya bukan. Apa ya. Bukan dataran yang rata gitu. Ya 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 ya. Dia lemparnya harus ke atas. Mening gak cuma dia harus tahu informasi tepatnya Ryzen itu dimana. Dia juga timingnya kan beda kan. Lu ngelempar ke atas. Ngelayang ke atas gitu loh. Itu. Literally you know what's cooking. Boom. Oh my God. Keren. Kelas deh. Oke set 3 PC. Tapi ya sudah lah kita harus move on ya. Menuju ke arah team yang lain. Masih ada 13 team yang padat ya. Ini sih padat banget aslinya. Ada Yudo Lions yang memberikan tekanan menuju ke arah teman-teman dari Team Secrets. Masih belum ada yang pulang secara utuh. Masih saling bertumbangan aja satu sama lain. Bahkan diberikan waktu untuk saling nge-revive. Yap. Masih bisa. Dan juga masih mempunyai waktu tersebut. Untuk melakukan riset terlebih dahulu. Ini rame banget. Kaget banget cuy. Kita bisa melihat semua penumpukan yang terjadi stage 5 13 team. Dan nampaknya mau disisirin. Habis satu bersatu. SLD. Shine like diamond. Menampaknya tidak lagi shining, shimmering, splendid. Redup nampaknya shine dari SLD sendiri. Dan nampaknya dari red face sendiri. Dia bakalan menjadi sebuah bait dari PJEV. Tapi karena PJEV ini juga lagi tidak prima aja. Mereka memilih untuk riset terlebih dahulu. Sementara itu Zuxi akan melakukan inisiasi yang menuju ke arah teman-teman. Netsnya sudah dilemparkan. Masih belum connect juga SLD. Berhasil untuk melakukan refab terhadap satu playernya. Gosu masih tersungkur lemas. Masih belum bisa diselamatkan juga. Namun PJEV berhasil untuk ngereset player-playernya. Kembali bangkit dengan empat pilar yang kokoh dan utuh. Dicari. Diburu. SLD kabur. Mau kemana PJEV di sini. Jangan lari. Dan ternyata stone yang berhasil untuk mendapatkan satu dan dua. Dan rata SLD kabur dari macan. Bertemu dengan kelelawar dan ujung-ujungnya redup. Oh my God. Itu emang udah desperate move banget ya. Ini udah kayak do or die movement yang dilakukan oleh SLD tadi. Cuman gue kesel. Kenapa tuh? Kenapa dia harus ke VPE? Iya kenapa gak dari tadi gitu kan? Kenapa gak ke PJEV aja gitu kan? Poinnya jadi buat PJEV gitu. Kenapa mana ke Vampire? Empat elim dah tuh udah dikantikan. Untuk bisa naik sedikit dan juga bergeser menuju ke dalam playzone. Karena di bagian dalam dari Sam 9 itu sudah ada DBD yang siap menerima tamu. Tidak diundang Derby Malaysia. Terjadi satu Nets Connect. Jimmy Opie berhasil untuk menumbangkan seorang adivs dan bahkan ada balasan. Atau peluang Nets kedua dari Jimmy Opie menuju ke arah bagian depan. Belum ada yang connect lagi. Masih menunggu Jimmy Opie. Harap-harap bisa mendapatkan sudut. Untuk bisa menumbangkan lawanan dari Sam 9. Adivs masih tersungkur dan Lung sekarang benar-benar. Bisa mendapatkan satu player Jimmy Opie. Tiga melawan tiga. Tiga aktif player yang sejauh ini masih terpantau. Belum ada yang reset yang dilakukan juga. Tapi Ziggs melempakkan sebuah Nets. Tapi bukan itu apaan? Oh Smoke. Oh Smoke. Agak-agak dramatis ya tadi. Zigzagnya dari Smokenya itu sendiri. Paget gue. Emang nih Ziggs. Zigzag. 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 Zaga. Movementnya seperti halnya dari pemain-pemain Sam 9. Mereka melakukan Ziggy Zaga. Karena mereka berhasil mendapatkan atau menumbangkan pemain-pemain dari DBD. Ada Refract terjadi. Retake terjadi kali ini. Dari posisi Sam 9 dan juga DBD. Masih bisa bertahan. Nampaknya ini adalah The Last Man Standing dari DBD. Eko akan langsung aja ditapis posisinya dengan menggunakan Molotov. Tetapi Eko masih bisa untuk memberikan damage menuju ke arah pemain-pemain Sam 9. Burn baby burn. Eko terbakar hidup-hidup dan bahkan harus dinyahkan nyawanya di tangan Sam 9. Sam 9 terbukti memang lebih kuat mekaniknya ternyata daripada tim DBD. Karena DBD tadi yang menjaga. Mereka yang nge-defense. Tapi didobrak habis sama Sam 9. Dan Sam 9 lah yang berhasil untuk masuk. Dan ternyata Vampire versus BJV kali ini. Kejadian juga di entry point yang sama. Ada sebuah usaha penyelamatan. Menuju ke arah seorang Swipes terlebih dahulu. Dilakukan oleh seorang Stone juga. Tapi tadi ada needs yang connect. Look sini mau senggol dong. Stone pun lumpuh. Tidak berdaya. Sakit perut. Untuk ada bagian belakang Vampire. Tersisa 2 player aktif saja. Let's go, BJV. Buktikan kalian bisa mendapatkan elim yang banyak di match ini. Oh my god. Tetapi lihat bagaimana ya. Bagaimana Vampire ngotot banget untuk mengamatkan seorang Stone. Itu kelihatan. Langsung aja di Spring. Through the smoke stone. Di cicil habis HP bar-nya. Dan langsung saja dinyahkan nyawanya di tangan Luxie. Tidengar cicilan dia. Masih ada pemaksaan yang dilakukan Red Face. Ih pas banget tadi timingnya. Timingnya pas banget. Lagi menghindar si VPE-nya. Dan mundur ke arah bagian belakang. Tidak berani lagi Vampire untuk ngotot di area tersebut. Datang ke tempat yang salah. Sudah ada Yudu Lions. Adik Luke menjaga dengan sebuah net dilontarkan. Berharap bisa mendapatkan satu. Tapi ternyata Tony Kaye lolos. Tony Kaye bisa masuk ke arah bagian dalam. Nuzi diutus menjaga bagian belakang juga. Tony Kaye naik ke lantai dua. Oh my god. Mengerikan sekali. Mengendap-ngendap di bagian bawah. Yudu Lions terus membombardir player dari VPE. Tapi Nuzi kebal. Nuzi masih punya pintu besi untuk berlindung Dona. Betul sekali. Dan bahkan dari pergerakannya kali ini. Oh my god. Itu benar-benar mematikan. Tony Kaye nampaknya masih belum bisa untuk menyelamatkan Nuzi. Tetapi di sisi yang lainnya Hell bertemu dengan PJP Red Face. Menjadi makanan untuk Hell Esports. 2v2 di dalam sebuah rumah. Yang akan dibuka oleh granat. Yang sudah dilontarkan oleh kedua belah pihak. Dan bahkan Link sekali ini join the fight. Akhirnya di bagian belakang dari PJV. Dan ini dia timing untuk PJV bisa membombardir Hell. Itu udah kayak mini showroom ya. Ada tiga mobil. Coupe RB. Ngape semua disitu di parkirinnya. Heran deh. Ngeselin gak bisa banyak bergerak jadinya gitu. Tapi PJV masih selamat sejauh ini dengan tiga player tersebut. Masih aman cuman gak banyak waktu yang mereka miliki. Mereka harus mendobrak player-player dari Hell. Kalau memang mereka mau masuk ke dalam zona dengan aman dan nyaman. Tapi Flash dan juga Get Slow bertahan di sini dengan sebuah Nes di tangan. Berusaha untuk dilemparkan. Meledok terkena space damage. Links, Zuxie dan juga Luxie. Berusaha untuk ngegebuk ruang tersebut ada yang kebakar. Itu keluar. Woy malingnya keluar. Masih terbakar. Cukup panas. Dua player aktif. Maju. Dapet. Luxie. Last build ending. Ayo Luxie. Let's go buktikan. Dengan sebuah senjata tapi ternyata sangat disayangkan. Flash yang dipulangkan terlebih dahulu. Eh. U2 Lions. U2 Lions. U2 Lions. U2 Lions. Menjadi pengganggu fight tersebut. Ih. Mereka cerdik banget memanfaatkan celah tersebut. Oh di depan lagi ada perang toh. Oh lagi pada sekarat toh. Oke saya akan mendapatkan eliminasi-eliminasi tersebut. Dan bahkan kali ini mereka lelos menuju ke arah top 5. Kezel. Wah. Gemes. Ini nih. Ini definisi lu tuh gak diajak. Join-join. Tapi lu lihat deh bagaimana dari tim Malaysia semua udah dapetin tempat-tempat enak gitu. Jadi wajar banget kalau mereka bisa. Nah ini nih gitu kan. Tinggal kayak nyari-nyari tembak, nyari-nyari tembak. Karena udah diuntungkan dari segi holding position mereka. Dan dengan begitu kalau misalnya masih enak kali ini. Tetapi yang tidak enak kalau gak salah ini Yudhu ya. Yudhu sama DX ini di bagian kanan. Temur ya. Temur. 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 Dan juga di otaknya. Belum kelihatan. Tapi yang kelihatan disini ada lagi. Fembrass sudah mendapatkan satu. Lung sekarang pulang. Adips masih berdasar. Clutch moment ya Adips. 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 Ih. Ih. Pas banget angle shotnya gak kelihatan. Tapi ternyata Stux net. Dia tidak mau Stux. Dia langsung keluar. Eliminated. Sam 9 dengan sebelas eliminations. Uh. Cukup Barbar dan The Xavier dan juga Yurieland. Akhirnya bertemu juga. Terbuka pintu dan tembakan. Kembali melihat disini The Xavier bertahan. The Xavier masih menguasai area yang mereka miliki. Tapi elimnya gak banyak. Ya. Tiga eliminasi poin saja yang berhasil mereka kantongi. Dan mereka bisa masuk ke top 3. Misalnya ini tiga-tiganya. Geek of Box di utara sana. Dan juga dari The Xavier. Mereka mengemankan sisi yang berbeda-beda. Di circle ini. Tetapi dari Geek Slate terbuka posisinya. Apalagi Stux net kali ini berada di luar sana. Harus sedap terlebih dahulu. Walaupun memang ada beberapa barikade. Yang menutupi angle shot yang datang dari arah lawan-lawannya. Tapi kita bisa melihat adanya Box Gaming. Yang tertatik-tatik. Ini circle terakhir coy. Circle terakhir. Habis, habis. 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 Pulang-pulang. Abangnya mau mandi. Eh mandi. Apa ya? Abangnya mau tidur. Mau tutup apalah itu. Ayo kita lihat dari Box. Udah gak bisa kemana-mana. Udah gak bisa kemana-mana. Dead end. Dead lock. Pulang sudah. Dan dimana kali ini dari Geek Slate. Melawan The Xavier. 3 on 3 situation. Posisinya sementara waktu. Ada sebuah pergerakan yang sudah mulai dibangun juga oleh Geek Slate. Mereka tidak mau kehilangan timing dan momentum. Maju ke arah bagian depan Snipes. Pengen membuktikan bahwa. Ini adalah tim Malaysia yang tidak kaleng-kaleng. Tapi ternyata malah The Xavier lah. Yang berhasil memulangkan tim Malaysia tersebut. Geek Slate gagal mendapatkan winner-winner Chicken Dinner dan The Xavier. Muncul ke permukaan menjadi laba-laba yang cukup ganas di Miramar. Oh my lord. The Xavier is back baby. Akhirnya ya. Setelah dari tadi kita ngobrol-ngobrolin soal.